Kenapa pengen di Monas? Supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu, nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Eh, nggak boleh, boleh. Ya sudah. Jadi pindah kemana? Pindah ke Ancol. Gambarnya lapar belakangnya Jakarta International Stadium. Jakarta menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara sebagai tuan rumah Formula E 2022. Balap mobil listrik tersebut akan digelar di Jakarta International Airprix Circuit CIEC Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni mendatang. FIFA telah merangkum 5 fakta menarik terkait balapan Formula E. 1. Penjualan tiket Formula E di Borong Warga Asing Vice Managing Director Formula E, Gunung Kartiko, mengatakan bahwa penjualan tiket Formula E 50% lebih kebanyakan dari orang luar negeri. 2. Tiket Formula E Jakarta pada selasa 31 Mei 2022 hampir ludis terjual. Hanya menyisakan tiket kelas termurah seharga Rp. 287.500. Dengan tiket itu, penonton dapat menyaksikan ajang balap melalui layar raksasa yang disediakan pihak penyelenggara. 3. Membantu UMKM Pihak penyelenggara melarang penonton Formula E membawa makanan dan minuman ke dalam area sirkuit. Lantaran, di lokasi acara balapan mobil listrik tersebut, ada 100 usaha mikro, kecil dan menengah UMKM oleh pihak penyelenggara. 4. Diduga ada indikasi persaingan politik Pengamat politik dan akademisi Roky Gerung membahas dugaan alasan BUMN Poga menjadi sponsor Formula E Jakarta 2022. Melalui channel Youtube Roky Gerung official pada selasa 31 Mei 2022, ia menuding adanya indikasi persaingan politik. Dugaan Roky Gerung, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan bahwa elaktabilitas Anies Baswedan tidak melejit seiring dengan digelarnya Formula E Jakarta 2022. 5. Nisiarkan 170 negara, venue Formula E bergeser Dalam sebuah acara, Anies Baswedan mengatakan bahwa ada lebih dari 170 negara akan menyiarkan langsung pertandingan Formula E. Oleh sebab itu, Anies ingin lokasi awal Formula E berlangsung di Monas agar wajah Monas menjadi ikon dunia. Namun, rencana tersebut tidak mendapat persetujuan. Venue Formula E pun harus bergeser ke Ancol, Jakarta Utara. Terima kasih telah menonton! benda time k Ooh mo mie damages